Dimana katanya tuh kalau misalkan kita mandi dengan air sungai di dekat dari Gunung Pamaton itu Akan cepat menikah Ada beberapa orang yang datang dengan maksud berdagang ke alam gaib Halo semuanya, selamat datang dan salam kenal ya Kembali lagi bersama aku Neng Puput yang akan membawakan berbagai kisah menarik Untuk menemani hari-hari kamu Jadi pastikan kamu sudah klik tombol subscribe-nya dulu Udah, terima kasih Kalau sebelumnya aku pernah membawakan kisah tentang kota gaib di Kalimantan Selatan Yaitu tentang kota Saranjana Nah buat kamu yang belum nonton, ini videonya ya nih Atau kalian bisa langsung aja klik link yang udah aku taruh di deskripsi ya Nah jadi kali ini aku akan membawakan sebuah kisah tentang kerajaan gaib yang juga terletak di Kalimantan Selatan Tepatnya di sebuah gunung di Kabupaten Banjar tempat tinggal aku sekarang Gimana ceritanya? Langsung aja yuk kita mulai Alkisah pada suatu hari Sama halnya seperti kota Saranjana yang konon merupakan kota maju Kerajaan gaib ini juga dikabarkan sangat mewah dan modern loh Jadi bisa dibilang bahwa penghuni di alam sebelah itu hidup makmur ya teman-teman Dan inilah yang mengundang keinginan manusia di alam nyata untuk mencari peruntungan di sana Kerajaan gaib ini konon berlokasi di kawasan salah satu gunung yang pernah cukup populer Sebagai salah satu pilihan para pendaki loh Yakni Gunung Pamaton Ada yang pernah kesana? Nah jadi teman-teman Gunung Pamaton adalah salah satu gunung di wilayah Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Tepatnya berlokasi di kawasan Desa Kiram, Kecamatan Karanginta Jadi secara demografi Gunung Pamaton ini masih satu gugusan ya dengan pegunungan meratus Atau bisa dikatakan di bagian ujung selatan Jadi teman-teman para pelaku spiritual di Kalimantan Selatan pun sudah tidak asing lagi dengan Gunung Pamaton ini Karena diakini sebagai pusat kerajaan gaib Konon pada zaman dahulu Gunung Pamaton ini merupakan tahta raja-raja kerajaan Banjar Yang diakini saat ini telah menjadi dewata Jadi teman-teman menurut kepercayaan masyarakat Banjar Raja-raja negara dipa dan negara dahat tidaklah wafat Melainkan moksa atau dengan kata lain menghilang secara gaib Kemudian berkumpul di kerajaan gaib yang ada di Gunung Pamaton ini Nah kita bahas dulu yuk asal-muasal Gunung Pamaton Nama Pamaton ini sendiri berasal dari kata pemuatan yang dalam bahasa Banjar Berarti tempat memuat penumpang atau barang Karena gunung tersebut diibaratkan sebagai tempat berlabuh Memang sih teman-teman kebanyakan penamaan tempat di Kalimantan Selatan ini Berasal dari kosa kata atau hal-hal yang berhubungan dengan sungai atau lautan Gunung Pamaton dianggap gunung yang keramat bagi suku Banjar Bahkan pada zaman dahulu masyarakat Banjar yang tinggal di sekitar Gunung Pamaton ini Jika akan menggelar hajatan Biasanya meminjam piring dan mangkuk melamin di Gunung Pamaton loh Melalui perantara orang pintar yang memiliki akses langsung dengan makhluk dari alam gaib itu Namun itu dulu Itu dulu ya teman-teman Meski diakini benda-benda itu masih ada dan tersimpan rapi di kerajaan gaib hingga saat ini Namun tradisi meminjam piring dan juga mangkuk melamin itu saat ini sudah tidak ada kok Karena katanya nih makhluk dari kerajaan gaib di Gunung Pamaton enggan lagi mengeluarkan benda-benda itu ke alam nyata Kenapa? Karena diperkirakan ternyata bukan hanya piring dan mangkuk saja yang ada di kerajaan gaib tersebut Melainkan juga benda-benda pusaka kerajaan yang sangat berharga Karena terbuat dari emas murni dan juga intan berlihat Sehingga tentu saja menjadi incaran para pelaku spiritual di Banjar hingga saat ini Bahkan orang-orang dari luar Banjar juga banyak yang mencoba peruntungan dengan ikut memburu benda pusaka tersebut Disebutkan pula bahwa di Gunung Pamaton terdapat pintu masuk ke dunia gaib yang diberi nama Pintu Gerbang Kerajaan Pamaton Tempat yang mulia Sri Paduka Pangeran Suryanata bertahta Sejak zaman dahulu hingga sekarang Gunung Pamaton dijadikan tempat tirakat atau bertapa Oleh siapapun yang ingin mencari harta, ilmu, serta kesaktian Namun hanya orang yang dikehendaki atau memiliki zuriat saja ya yang dapat melihat kerajaan gaib ini Dan berdasarkan cerita orang-orang yang pernah masuk ke kerajaan gaib ini Kehidupan di Pamaton sangat modern dan ramai sekali Dari salah satu kesaksian yang diberikan oleh Abdul Fatah kepada sebuah media online Dia bercerita Jadi mulanya pada suatu hari dirinya kedatangan orang yang mengaku masih keturunan Candi Agung Amuntai Bernama Utuh Yang mengatakan bahwa dia berhak untuk mengambil sebuah benda pusaka milik leluhurnya dari kerajaan gaib di Gunung Pamaton Abdul Fatah yang merupakan warga sekitar pun mempersilahkan Bahkan ia kemudian memanggil teman-temannya untuk membantu Utuh Mengambil benda pusaka yang diklaim milik leluhurnya itu Setelah itu mereka lantas menyiapkan perlengkapan ritual seperti dupa dan juga sesajen seperti kue lemang, apem, cincin, dan lain sebagainya Perlengkapan itu teman-teman dibeli di warung-warung di kota Martapura dan juga Banjarbaru ya Namun ternyata memang tidak bisa lengkap semua karena pisang mahuli yang seharusnya itu satu sisir Pada saat itu cuma dapat beberapa biji saja Itu pun sudah tidak segar lagi Dan dengan perlengkapan seadanya Abdul Fatah dan juga teman-teman menuju ke Gunung Pamaton di tengah malam buta Mereka mengendarai motor melewati jalan yang basah dan juga licin Hingga sampai di Gunung Pamaton, Utuh segera membakar kemenyan dan menggelar sesajen yang mereka bawa di atas tikar dekat tempat pemakaran lupa Utuh kemudian menyuruh agar Abdul Fatah beserta kawan-kawannya membuat lingkaran Dengan membentangkan kedua tangannya serta berpegangan dengan teman yang ada di sebelah kanan dan kirinya Sambil memejamkan mata Seraya membaca doa meminta perlindungan dalam menjalankan prosesi dari awal hingga selesai Setelah semua siap nih teman-teman, Utuh pun mulai melakukan ritualnya Dan di tengah prosesi ritual, Abdul Fatah mendengar auman harimau Namun ia dan kawan-kawannya tetap memejamkan mata Karena kan memang dari awal itu sudah diperintahkan seperti itu Selain itu, Abdul Fatah dan teman-temannya juga mendengar pertarungan antara Utuh dengan harimau gaib tersebut Yang merupakan salah satu penunggu Gunung Pamaton Pertarungan itu terdengar sangat seru nih teman-teman Berulang kali, harimau itu mengaum disusul dengan suara orang jatuh Seperti terpelanting ke tanah Aduh, karena penasaran nih Abdul Fatah pun akhirnya melanggar perintah Dimana dia membuka matanya Dan sayang sekali dia tetap saja tidak bisa melihat sosok harimau yang tengah bertarung dengan Utuh Dia hanya melihat Utuh bersilat sendiri Memukul, menendang, menghindar Dan kadang badannya terlempar sendiri dengan keras hingga jatuh ke tanah dengan suara berdebam Akhirnya pun setelah itu Utuh duduk bersimpu di tanah sambil ketua tangannya dirapatkan ke depan dada Dan membungkuk setengah badan Setelah itu pun Utuh mulai terkulai lemas Rupanya Utuh kalah bertarung teman-teman melawan harimau siluman tersebut Pengambilan pusaka gaib di Gunung Pamaton pun tidak membuahkan hasil Menurut Utuh kegagalan itu dikarenakan pada saat prosesi ada diantara mereka yang melanggar aturan Yaitu melanggar aturan untuk membuka mata Dan akhirnya Abdul Fatah mengakui bahwa memang benar dia yang membuka mata Namun dia yakin bukan cuma faktor itu yang menyebabkan kegagalan pada prosesi pengambilan pusaka di kerajaan gaib Gunung Pamaton tersebut Dia lebih percaya pada penguasa kerajaan gaib di Gunung Pamaton yang mungkin belum berkandang saja memberikan pusaka kepada manusia Dalam hal ini kepada Utuh ya teman-teman ujar Abdul Fatah Jadi sebenarnya harimau gaib yang kata utuh berwarna putih itu hanyalah penjaga lapisan pertama di kerajaan gaib Gunung Pamaton Kadang harimau itu turun ke taman hutan rakyat atau bisa dikenal dengan tahura Yakni kawasan hutan lindung yang boleh dikelola oleh masyarakat sekitar Tentunya sudah tidak asing ya teman-teman dengan istilah tahura Karena kawasan tahura ini juga sudah sering dijadikan lokasi camping oleh para muda-mudi Dan sudah banyak ternyata orang yang menyaksikan penampakan dari harimau gaib ini Salah satunya dialami oleh Fauzi saat masih duduk di bangku SMA di daerah tersebut Saat itu Fauzi dan juga teman-teman sekolahnya mengadakan camping di tahura yang letaknya tidak jauh dari Gunung Pamaton Jadi kejadiannya seperti ini nih teman-teman Pada malam hari ketika mereka sedang berkumpul di dekat api unggun sambil bernyanyi diiringi petikan gitar Kan biasanya kayak gitu tuh kalau misalnya orang camping Nah pada saat itu harimau gaib pun muncul Fauzi yang saat itu tengah memainkan gitarnya tiba-tiba terpekik melihat harimau yang tengah menuju ke arahnya Dan teman-temannya spontan berhenti bernyanyi serta langsung bertanya ada apa nih gitu Namun saat itu Fauzi tidak bisa berkata-kata teman-teman Mulutnya seperti terkunci hanya tangannya yang terus menunjuk ke arah datangnya harimau putih tersebut Anehnya teman-temannya justru tuh ngerasa kebingungan karena mereka tuh gak liat apa-apa dari arah yang ditunjuk sama si Fauzi tadi Akhirnya saking takutnya Fauzi dia pun jatuh pingsan sehingga dibawa masuk ke dalam tenda Keesokan harinya mereka pun langsung pulang dong dan tentu saja tidak meneruskan camping yang semula direncanakan akan dilangsungkan sampai beberapa hari Setiba di rumah Fauzi pun jatuh sakit cukup lama teman-teman Sakit Fauzi baru dapat disembuhkan setelah mendapat pengobatan dari orang pintar Yang mana menurut orang pintar tersebut harimau itu menampakkan diri karena merasa terusik dengan kehadiran anak-anak yang melakukan camping Bisa jadi ya teman-teman karena kan pada saat itu Fauzi dan juga teman-teman tuh lagi main gitar gitu ya mungkin agak ribut gitu Cerita lain dituturkan oleh Mandiangin seorang warga yang tinggal di sekitar Gunung Pamaton Jadi sewaktu dia kecil dia mengaku pernah bertemu dengan seorang lelaki muda teman-teman Sosoknya gaga tampan dan mengenakan pakaian layaknya seorang raja Laki-laki berperawakan tinggi besar itu menunggang kuda putih dan kuda itu pun juga terlihat sangat kekar Kelihatan sekali mendapat perawatan yang bagus dan laki-laki itu kemudian mengajak Mandiangin kecil untuk naik ke atas kudanya Tanpa berpikir panjang Mandiangin pun langsung menerima ajakan itu teman-teman Dan setelah Mandiangin duduk di pelana kuda pun langsung berlari dengan kesempatan tinggi Antara kuda dan tuannya sangat menyatu sehingga kuda itu langsung tahu kemana tujuan tuannya Tidak beberapa lama mereka pun tiba di sebuah kerajaan yang sangat megah dan juga indah Seluruh penduduknya baik laki-laki maupun perempuan berpakaian serba putih Ketika memasuki kerajaan semua orang yang ditemuinya menunduk hormat kepada laki-laki penunggang kuda putih tersebut Sampai di satu tempat Mandiangin melihat seorang perempuan yang juga sangat cantik dengan rambut hitam yang panjang Hingga diperlukan beberapa orang dayang untuk menyisirnya Dia permaisuri di kerajaan ini Jawab laki-laki penunggang kuda putih ketika Mandiangin menanyakannya Entah berapa lama Mandiangin dibawa keliling kerajaan Hampir semua sudut kerajaan tuh disinggahin teman-teman Namun mereka tuh tidak turun dari atas kuda Setelah puas penunggang kuda putih berpakaian raja itu lantas mengajak Mandiangin kembali ke kampungnya Dan sampai saat ini Mandiangin pun tidak mengerti dimana sebenarnya kerajaan itu berada Dan dia menduga laki-laki berpakaian seperti raja itu adalah pangeran Surya Nanta Sedangkan perempuan berambut panjang itu tidak lain yakni putri Junjungan Bui Mereka bertahta di kerajaan gaib di Gunung Pamaton Cetus Mandiangin yang kini telah berusia lanjut Nah teman-teman itu tadi beberapa paparan pengalaman-pengalaman Dari orang yang mengaku pernah melihat langsung kerajaan gaib di Gunung Pamaton atau mengalami kejadian aneh disana Jadi selain melihat suasana dari kerajaan gaib tersebut Di awal tadi kan sempat tuh aku sampaikan tentang keyakinan warga Banjar Perihal raja-raja yang sebenarnya belum wafat Nah maka dari itu Mandiangin tadi tuh meyakini banget Kalau yang ia lihat itu merupakan pangeran Surya Nanta Jadi teman-teman sedikit juga kita bahas yuk tentang sosok dari pangeran ini Yang mulia Sri Paduka Pangeran Surya Nanta merupakan seorang putra raja Majapahit Bertahta di kerajaan Banjar pada abad 14 Masehi Beliau memiliki dua orang putra yaitu Pangeran Surya Gangga Wangsa dan Pangeran Surya Wangsa Pada suatu hari yang mulia Pangeran Surya Nanta bersama Permaisuri Putri Junjung Bui Mengadakan kerasmin atau acara keramaian luar biasa Sampai menjamu semua pejabat kerajaan dan juga masyarakat Pada saat semua tamu undangan sedang asyik dan juga ramai Tiba-tiba yang mulia Pangeran Surya Nanta berbicara pada rakyat negeri Banjar Bahwa Baginda akan kembali pulang ke tempat asalnya yakni Kayangan Dan beliau pun memberi petua-petua untuk dilaksanakan dan diindahkan sepeninggalnya nanti Agar rakyat negeri Banjar selalu tentram, damai, dan sejahtera Setelah berbicara dengan sekejap raiplah Baginda beserta Permaisuri Dan ketika itu umur Baginda diperkirakan berusia 50 tahun ya teman-teman Nah setelah itu Pangeran Surya Gangga Wangsa diangkat menjadi raja Dengan gelar Maharaja Surya Gangga Wangsa Dan Lampung Mangkura tetap menjadi Mangku Bumi Dari keturunan yang mulia Pangeran Surya Natala Lahir Raja-Raja Banjar selanjutnya hingga sekarang Nah jadi teman-teman sedikit informasi ya Bahwa seorang raja yang akan diangkat harus melalui upacara badudus Dengan air yang diambil dari sumber mata air yang diambil Di antaranya dari Candi Agung Amuntai, Batu Tiring, Candi Laras, dan Gunung Pamaton Nah ngomongin soal mata air pantas aja nih teman-teman Tadi saat aku tanya-tanya di Instagram seputar Gunung Pamaton ini Aku nemu salah satu DM yang menarik seputar mata air Dari teman aku Amel Langsung aja kita bacain Ini tuh pertama-tama ya ampun dia marahin aku dulu nih teman-teman Kenapa? Karena kebetulan nih cerita yang kali ini aku bawain Itu lokasinya itu deket sama tempat kerjanya Amel Maaf ya Amel, Amel mah gak pernah marah Buktinya nih dia juga cerita tentang informasi yang dia dapatkan dari temannya Seorang bidan yang ditempatkan di daerah sana Dimana katanya tuh kalau misalkan kita mandi dengan air sungai di dekat dari Gunung Pamaton itu Akan cepat menikah Namun sayang sekali saat itu tuh Amel mungkin buru-buru kali ya Jadi dia hanya sempat cuci muka aja Jadi katanya sampai sekarang tuh masih sedang cari-cari jodohnya Semangat ya Amel ya mungkin bisa dicoba buat balik lagi ke mata airnya Terus mandi deh Amel ya disana Amel ya yuk 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 Siapa tau tahun ini Amel ya sip semangat Nah itu kan tadi dari Amel ya gak ada serem-seremnya sih Justru seru kayaknya ya Dan kayaknya pada berbondong-bondong orang bakal mandi disana Gimana? Tertarik gak buat mandi disana? Tulis dong di kolom komentar Siapa tau nanti disana ketemu jodohnya Ketemu sama Amel Ya gak Amel? Berbeda dengan pesan yang satu ini ya teman-teman Aku dapetin dari Teddy Taufani Dimana dia juga mendengarkan cerita Ini juga bahasa banjar ya Jadi aku langsung terjemahin aja ke bahasa Indonesia Katanya tuh ada para pendaki yang naik ke gunung ini Dimana pada suatu ketika para pendaki ini tuh ngerasa Kok mereka kayaknya tersesat deh Dan rasanya tuh tersesatnya tuh udah berhari-hari Akhirnya dengan susah payah mereka pun bisa menemukan jalan keluar dari hutan tersebut Dan sungguh sangat mengejutkan ya teman-teman Karena pada saat mereka keluar dari hutan Itu tuh udah beda banget Bukan gunung yang sama bukan hutan yang sama Dimana tadi kan mereka itu naiknya itu di gunung pamaton Tapi kok keluarnya itu di salah satu gunung di kabupaten tanah laut Itu gak mungkin banget sih kalau jalan kaki kesana berapa haripun Tapi tuh yang lebih gak mungkin lagi Dan cukup mengagetkan dimana pada saat mereka itu tanya sama warga sekitar Ini udah tanggal berapa gitu Karena kan memang juga saat itu taunya yang penting nemu jalan keluar aja gitu Udah gak ngitung lagi itu hari itu udah berapa lama mereka laluin Dan ternyata kata para warga tinggal disana Pada saat itu merupakan tanggal yang sama Dengan tanggal pada saat mereka memulai pendakian Ini merinding sih teman-teman Aku tuh jujur baru baca ini tuh sekarang Sengaja tadi gak aku buka langsung aku capture aja Biar nanti tuh aku bisa bener-bener ngerasain sendiri Dan rasanya bener-bener semerinding itu Merinding tuh bukan selalu tentang hal-hal yang serem ya teman-teman Tapi lebih ke kayak ngagetin dan gak bisa dijelasin sama kata-kata Ngerti gak sih? Dan kalian juga pastinya ngerasain yang sama kan Kok bisa gitu ya? Ya digelang serem serem juga sih Dan selain dari 2 DM tadi juga ada beberapa pesan dari teman-teman di Instagram Yang juga cerita bahwa sepengetahuan mereka memang di pamatan tersebut tuh Merupakan kerajaan gaib yang lantainya tuh bertabur jambut Nah cocok kan sama cerita yang tadi udah aku paparin di awal Ini dari Mahli Geketling Terus juga ada dari La Fadila Yang mana dia juga bilang nih Disini ada kerajaannya kak Malah pusatnya Aduh ini bener-bener kayak memvalidasi gak sih Dari informasi yang tadi aku sampein Dimana ternyata tuh gak cuma aku doang Dan gak cuma berita-berita yang memang udah aku temuin aja Tapi teman-teman terdekat aku juga udah taunya tuh ceritanya memang seperti itu adanya Nah buat kalian yang memang tinggal di sekitar sana Boleh dong cerita-cerita juga ya Menurut kalian tuh gimana sih? Kisah ini tuh gimana? Aku pengen denger tanggapan dari kalian ya Nah jadi teman-teman rata-rata semua pesan dari teman-teman aku yang ada di Instagram tuh Bener-bener mirip-mirip ya Dimana memang ketika aku tanya kenal sama gunung ini gak? Apa yang terlintas di pikiran kalian tuh rata-rata semuanya bilang Disana adalah pusat kerajaan gaib seperti itu Yaudah kita lanjut dulu ya teman-teman Jadi nih kalau tadi tuh ada pengalaman-pengalaman di masa lalu Kali ini tuh pengalaman di masa kini Dimana dikutip dari salah satu artikel di media online Pengakuan dari seseorang bernama Zaini Yang merupakan penjaga pesanggerahan di kaki gunung Pamaton Jadi dia bilang tuh ada aja Kadang-kadang sejumlah orang yang datang untuk mencoba mendapatkan kekayaan di punca gunung tersebut Nah salah satunya nih dia cerita bahwa tempoh hari tuh ada beberapa orang yang datang dengan maksud berdagang ke alam gaib Berdagang ke alam gaib nih teman-teman Jadi tuh mereka membawa daging burung hantu untuk dijual Lepas waktu asar kelompok itu pun memulai pendakiannya Kurang tau ya berapa lama yang kira-kira mereka butuhkan untuk sampai ke puncak Yang pasti hingga maghrib kelompok tadi tuh belum juga turun Padahal hari tuh kan udah mulai gelap ya teman-teman Barulah setelah lewat waktu isya Kelompok tadi terlihat turun di kaki gunung Dan bermaksud mengambil kendaraan yang diparkir di sekitar pendopo Saking penasarannya Zaini pun bertanya nih Gimana jualannya tadi? Laku ga? Dan salah satu anggota dari kelompok tersebut menjawab Banyak kok banyak Tadi yang ngerumbungin kami tuh disana tuh ada banyak banget gitu Ngeliat-liat juga jualan kita Nah akhirnya kan Zaini tuh makin kepo kali ya Dan akhirnya tuh makin nanyain gitu Terus gimana-gimana? Udah laku berapa? Laku berapa tadi jualan disana? Dan ternyata sayang sekali teman-teman Memang ada banyak banget yang mengerumbungin mereka Dan pakaian mereka itu khas sekali ya Karena memang sebagian besar tuh menggunakan jubah Dan juga ada yang menggunakan bolang Nah tapi mereka tuh cuma kayak ngerombongin doang Beli tuh engga gitu Malah mereka itu disuruh pulang Awalnya tuh disuruh pulangnya masih baik-baik Nah karena mungkin masih baik-baik Jadi salah satu dari anggota kelompok tersebut tuh ngototot gitu Nggak mau turun dan itu bikin marah penghuni dari alam gaib tersebut Akhirnya sungguh mengejutkan sekali teman-teman Salah satu dari anggota yang tadi ngemo turun itu pun Ditampar di bagian pipinya Dan itu pun masih kelihatan banget ya Bekas tangan gitu ya ada di pipi salah seorang anggota kelompok Kelihatan banget dia masih kesakitan Dan salah satu anggota yang lain Minta dia buat langsung aja dia cuci muka gitu Di mata air dekat situ biar kita bisa segera pulang Kayaknya mereka udah kayak kapok dan nggak pengen bikin masalah gitu ya disana Jayini pun menjelaskan bahwa Kalau misalnya kalian tuh mikir buat mencari kekayaan gitu Apalagi sampe dagang gitu ya di gunung pamaton itu tuh Sebaiknya jangan dilakukan sih Apalagi sampe mikir bahwa Kalaupun misalnya nanti tuh disana ada yang beli Terus duitnya akan menjadi duit beneran Jangan sampe mikir kayak gitu Jadi urungkan saja niat kalian Kalau misalnya mau jual disana ya teman-teman Nah gimana? Ada nggak nih yang tiba-tiba jadi pengen banget gitu Buat melakukan pendakian di pamaton? Sebelumnya kalian udah pernah denger cerita ini belum? Buat yang belum gimana nih tanggapan kalian Setelah mendengar cerita ini? Apakah kalian jadi takut? Atau kalian malah jadi penasaran? Sama halnya seperti kota saranjana kemarin ya teman-teman Memang sih gaib gitu ya sebutannya Dan mengandung banyak sekali misteri Serta pertanyaan-pertanyaan yang gemes gitu Pengen dijawab Tapi kalau misalnya kita bilang Ini bikin kita takut tuh Nggak justru tuh bikin kita tuh Semakin ingin tahu dan ingin tahu lagi Maka dari itu tuh aku pengen banget Teman-teman yang nonton video ini Dan memiliki informasi yang lain Dapat berbagi di kolom komentar ya Biar nanti kita bisa diskusi disana Karena aku tuh bener-bener penasaran Dan pengen tahu ada apa lagi sih disana Ada pengalaman seperti apa gitu Yang pernah kalian alami Teman-teman kalian alami Atau mungkin yang pernah kalian denger aja Nah teman-teman Itu tadi satu lagi kisah spesial Yang aku kasih buat kamu Di Alkisah pada suatu hari kali ini Gimana? Kalian suka nggak? Kalau misalnya kalian suka Jangan lupa untuk klik tombol like-nya Dan bagikan cerita ini ke teman-temanmu Sebanyak-banyaknya ya Kalian juga bisa ngasih aku saran Kira-kira cerita apa lagi nih Yang kayaknya seru Buat dibawain di episode selanjutnya Pastikan juga kalian udah klik tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya ya Biar nggak ketinggalan informasi-informasi baru Dan menarik selanjutnya Dari segmen Alkisah Udah? Terima kasih Sampai jumpa lagi ya